PURNAMA Nikola Sean Purnama, 23, putra sulung Basuki Chahaja Purnama, 55, alias Ahok atau BTP diketahui dekat dengan putra bungsu Ahok, Yosafat. Yosafat Abimanyu Purnama adalah buah hati pertama Ahok dengan puput Nas Titi, 24. Bagi Ahok, Yosafat adalah anaknya yang keempat. Ia telah memiliki tiga anak dari pernikahannya dengan sang mantan istri, Veronika Tan. Meski orang tuanya berpisah, Nikola selalu menjaga komunikasi baik dengan sang ibu juga dengan sang ayah. Pada Sabtu ini tanggal 31 Juli 2021, Nikola Sean nampak membagikan video kebersamanya dengan sang ayah, bersama puput dan Yosafat. Mereka nampak mengunjungi semacam kebun binatang. Keluarga Ahok mengunjungi tempat pusat penangkaran satwa liar Indonesia bernama Fahuna Indonesia. Ternyata dari vlog yang diunggah Sean di Youtube, Oya diketahui bahwa Ahok takut dengan ular. Sean nampak mengerjai sang ayah dengan mengatakan membawakan sebuah bingkisan berisi buah, Ohas Papua. Padahal dalam bingkisan yang ia bawa adalah ular. Menurut Sean, ayahnya dikenal sebagai orang yang tak takut apapun, padahal ayahnya ketakutan melihat ular. Surprising my dad with what he fears most. Mengejutkan ayahku dengan hal yang paling ia takuti. What more can I good son do? Apalagi yang bisa dilakukan seorang anak baik? Special thanks to Ed Fahuna Indonesia 1 for providing me with the fair weapon. Agar si Malia Bueleni. Check out that full reaction with the link on my bio, tulis Nikola Sean. Dalam vlog, Oya diunggah Nikola Sean pula terlihat kebersamaannya bersama sang adik, Yosafat. Ada pula puput Nas Titi yang juga ikut dalam kunjungan itu. Diketahui juga, Yosafat ternyata senang melihat buaya. Saat diperlihatkan sebuah satwa yang digendong sang kakak, Yosafat justru terlihat tak tertarik. Berikut sejumlah potret dan videonya di Youtube. Ingin sang ayah segera pensiun? Pada tanggal 29 Juni 2021 lalu, Ahok genap berusia 55 tahun. Ahok diketahui kini masih menjabat sebagai komisaris utama PT Pertamina. Sang putera ternyata berharap ayahnya segera pensiun. Hal ini semata-mata karena Nikola Sean ingin bisa berpetualang bersama ke Belitung. Nikola Sean dalam postingannya membagikan foto jadul saat ia masih kanak-kanak dan bermain air bersama sang ayah. Ia juga memberikan pujian kepada pria yang ia panggil papa itu. Menurut Sean, sang ayah adalah sosok papa yang sabar, berpikiran terbuka dan sayang keluarga. Selamat ulang tahun papa. Semoga sukses selalu, dan sehat selalu. Semoga bisa tetap menjadi panutan bagi anak-anaknya dan keluarga. Terima kasih sudah menjadi papa yang sabar. Open mindat, dan sayang kepada keluarganya. Sudah 55 tahun. I hope you retire soon so that we call you in Belitung just like old times. Aku berharap papa segera pensiun. Jadi kita bisa berpetualang di Belitung seperti dulu kala, tulis Nikolas. Tribunews.com jadi bagaimana menurut Anda?